Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Sonic the Hedgehog 2. Film dibuka dengan adegan di mana Eggman yang sedang berada di sebuah planet jamur selama 243 hari. Planet itu yang jauh dari bumi, di sana ia membuat alat pemanggil yang terbuat dari bulu Sonic. Kemudian datanglah pasukan dan Eggman berhasil menjebak mereka. Setelah itu datanglah landak merah besar yang menanyakan bulu biru yang dipegang Eggman. Eggman mau menunjukkan keberadaan makhluk biru itu asalkan mereka bekerja sama untuk menangkap makhluk biru tersebut. Adegan berlanjut di kota Seattle, terjadi perampokan di sana. Sonic dari atas gedung melihat perampokan itu, dan langsung saja Sonic mengejar mobil serta berhasil mengambil kendali supir. Bom menyala di dalam mobil dan Sonic berhasil membuang bom itu ke truk sampah. Namun satu bom tersisa di duri Sonic, ia pun melempar bom itu keluar menuju saluran air. Mobil itu tidak bisa mengeram karena ada penjahat di pedal mobil. Akhirnya Sonic melepas semua baut mobil itu sehingga semuanya baik-baik saja. Ledakan bom di saluran air menyebabkan kekacauan di sana. Sonic kembali ke rumahnya dan ia langsung ke danau untuk memancing bersama Tom. Di perahu itu Tom menasehati Sonic agar Sonic lebih bersikap dewasa dalam setiap tindakannya. Keesokan harinya Sonic memakai cincinya untuk mengantar Tom dan Pratzel berlibur ke Hawaii. Setelah Tom pergi liburan, Sonic bebas melakukan apapun di rumah Tom. Kemudian datanglah landak kuning bernama Tails yang sedang mencari Sonic. Di sana Tom bertemu Rahel bersama Randall. Di malam harinya ketika Sonic sedang menonton televisi, datang Eggman bersama landak merah. Sonic beradu dengan landak merah dan Sonic pun terpental. Sonic beradu lagi dengan landak merah dan landak merah siap memukul balik Sonic. Ternyata suku landak merah merupakan musuh bebu yutan dari Longclaw. Di saat landak merah sudah siap menghabisi Sonic, datanglah Tails dengan mobil polisi menabrak landak merah hingga ia terpental. Tails membantu Sonic untuk kabur dari sana. Sonic tidak tahu apa-apa. Tails memberi tahu bahwa landak merah itu adalah Knuckles, pejuang paling berbahaya di galaksi. Ia mempunyai tujuan untuk menemukan Master Emerald. Knuckles terus mengejar Sonic. Mobil jatuh ke jurang. Tails berhasil melarikan diri bersama Sonic dan Knuckles selamat dari insiden tersebut. Eggman meminta bantuan agen Stone yang beralih profesi sebagai barista. Eggman meminta dikirimkan pesawatnya. Eggman menjalin kerjasama untuk menghabisi Sonic dan menemukan Master Emerald. Sonic dan Tails bersembunyi di rumah Wade. Sesuatu terjadi dengan peta yang diberikan Longclaw kepada Sonic. Ternyata pesan dari Longclaw yang mengatakan bahwa Master Emerald disembunyikan di bumi, kekuatan Master Emerald sangat super. Jika jatuh di tangan yang salah, maka akan menjadi ancaman untuk seluruh alam semesta. Longclaw meminta Sonic untuk melindungi Master Emerald. Longclaw meminta Sonic untuk mengikuti petunjuk dari peta yang ia berikan. Petunjuk pertama mereka harus ke Siberia, agar tidak didahului Knuckles, Sonic menggunakan cincin emasnya. Eggman datang menemui agen Stone dan ternyata kafe itu berubah menjadi sebuah markas canggih. Sonic dan Tails beristirahat di sebuah klub di sana, alat penerjemah Tails salah mengartikan akhirnya mereka berdua hampir saja dilempar ke api. Ketika ingin dibakar, Tails menyebutkan kata pivongka, artinya sebuah adat di sana, untuk duel menari. Mereka berdua harus menang, agar bisa melanjutkan misi mereka. Terlihat lawan sangat lincah ketika menari, awalnya Sonic dan Tails sangat kaku dalam gerakan. Namun lama-lama mereka menunjukkan keahliannya dalam menari, akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan. Keesokan paginya, Sonic dan Tails kembali menjalankan misinya, mereka menuju pegunungan S. Mereka berhasil menemukan Goa dan mereka masuk ke Goa itu. Tails menceritakan apa yang tertera di dinding Goa. Tails menyatakan bahwa pada zaman, dahulu sekelompok pejuang mengerikan yang dikenal sebagai Echidna, menyatukan tujuh batu emerald. Tujuannya untuk membuat senjata yang tidak bisa dihentikan siapapun. Dengan itu satu pejuang bisa mengalahkan seluruh pasukan musuh. Ada satu ordo bertugas untuk melindungi batu itu dari makhluk yang tidak bertanggung jawab ia adalah leluhur Longclaw. Sonic mencocokkan simbol yang ada di peta dengan yang ada di patung tersebut. Patung tersebut bergerak dan memberikan Sonic sebuah kompas. Kompas itu berguna untuk menuntun mereka ke emerald. Sonic dikepung pasukan Eggman dan Sonic ditembakan rudal oleh Eggman. Untungnya Sonic berhasil membalikkan rudal itu. Serta membuat patung burung hantu terjatuh. Sonic dan Tails keluar dari lubang yang dibuat akibat runtuhan patung tadi, Sonic dan Tails berpencar. Sonic dikejar pesawat nirawak Eggman dan Sonic berhasil menembakkan pesawat itu dengan bola salju. Sonic sudah ditunggu pesawat lainnya, namun Sonic berhasil melewati pesawat-pesawat itu. Sonic kembali dikejar Knuckles, dan Sonic hampir terjatuh ke jurang, cincin emasnya pun jatuh ke jurang itu. Knuckles ditinggal ayah dan sukunya untuk menyerang. Longclaw. Sonic melempar kompas ke Tails, namun Eggman mendahului Tails dan ia mendapatkan kompas itu. Dan Eggman menembak Tails dengan rudalnya. Eggman dan Knuckles berhasil mendapatkan kompas dan mereka pun pergi. Longsor salju datang dan Sonic pun membawa Tails agar bisa terhindar. Di saat bersamaan Randall dan Rahel mengadakan pernikahan, Sonic meminta tolong kepada Tom dengan cincin emasnya. Namun cincin emas Sonic tertukar dengan cincin pernikahan Randall. Tom berhasil mengambil cincin Sonic dengan memukul Randall. Sonic berhasil selamat. Ternyata semua yang hadir di pesta itu merupakan agen rahasia termasuk Randall. Yang dipimpin petinggi yang mampir ke rumah Tom di film sebelumnya. Semua agen menangkap Sonic dan Tails. Petinggi tidak tahu kebenarannya. Petinggi itu menyatakan bahwa setelah peristiwa San Francisco. Diciptakan satgas dunia yang bertugas melindungi bumi dari ancaman alien. Pretzel memberi tahu petinggi itu bahwa Robotnik belum tewas dan dia segera kembali. Hanya Sonic yang bisa menghentikan Robotnik. Tas punya Tails ketinggalan dan Pretzel mempunyai sebuah ide untuk membebaskan mereka. Pretzel memasuki hotel dan dihentikan oleh beberapa penjaga di sana. Namun Rachel berhasil menjatuhkan mereka semua. Rachel segera menemui Randall untuk meminta permohonan maaf Randall. Petinggi menembakkan senjata listrik ke Rachel. Namun Randall mengorbankan dirinya. Rachel masih menyimpan senjata kecil dari tas Tails tadi. Senjata kecil itu menghancurkan kue. Dan petinggi menyerah. Rachel dan Randall akhirnya bersama kembali. Pretzel berhasil menemui Tom dan Sonic. Eggman dan Knuckles mendatangi sebuah pulau. Di balik pasir mereka menaruh kompas itu dan laut pun. Terbelah serta memunculkan kuil dari tengah laut. Ternyata kejadian itu tidak terlalu jauh dari tempat Sonic. Wet yang sedang bekerja di jalan. Berhenti sejenak di toko kopi punya agen Stone. Ia melihat sesuatu yang janggal di sana. Wet menyergap agen Stone. Sonic berlari melewati laut ke tempat ke pulau seberang. Dikarenakan ombak yang sangat besar. Sonic pingsan dan terbangun di pulau tujuannya. Eggman dan Knuckles memasuki kuil itu. Di sana banyak sekali jebakan. Sonic dengan sangat mudah melewati jebakan di sana. Sonic berduel dengan Knuckles. Di saat mereka berduel, Eggman mengambil Master Emerald untuk dirinya sendiri. Knuckles merasa dirinya dibohongi. Eggman mengambil Emerald itu dan kuil pun jadi hancur. Knuckles tertimpan pilar dan Sonic harus menyelamatkannya. Karena Sonic takut pada air, ia turun ke air menggunakan beban batu. Setelah menyelamatkan Knuckles, Sonic tidak bisa ke atas karena ia tidak bisa berenang. Sonic pingsan, untungnya Knuckles membawa Sonic ke daratan, Tails menjemput Sonic menggunakan pesawat, dan Knuckles akhirnya bergabung dengan Sonic untuk mengalahkan. Eggman Eggman tiba di toko kopi Agenstone, di luar toko kopi mereka dikepung tentara bersenjata. Eggman mengambil bagian-perbagian dari kendaraan sekitar untuk dijadikan robot raksasa. Knuckles terjun terlebih dahulu, Sonic dan Tails diserang rudal dari robot raksasa, Sonic terkena rudal, Knuckles beradu pukulan dengan robot, Tails menembakkan robot itu dan pesawat yang ia tumpangi jatuh akibat kumis dari robot itu. Rudal yang ditembakkan ke Sonic, ia kembalikan ke robot raksasa. Karena mengalahkan Eggman sangat sulit, Sonic, Knuckles, dan Tails bersatu untuk mengalahkan Eggman. Tom dan Pretzel meminjam mobil warga di sana untuk membantu Sonic. Sonic mengalihkan perhatian robot itu. Di jembatan, Sonic terkena serangan dari robot. Tails menyusup masuk ke robot itu. Tails berhasil masuk dengan teknologinya, ternyata itu hanya pengalihan, dan Knuckles menghajar Eggman. Serta mengeluarkan Master Emerald dari badan Eggman. Master Emerald jatuh dan robot itu pun jatuh juga. Sonic berniat untuk mengambil Emerald itu, robot Eggman bangkit lagi. Untungnya Sonic diselamatkan Tom. Tinju robot Eggman membuat mobil yang ditumpangi Tom terbalik. Emerald itu tiba-tiba pecah. Robot Eggman membakar sekeliling mobil dan berusaha menginjak mereka. Kebersamaan keluarga Tom membuat batu Emerald yang tadi pecah menjadi Emerald utuh lagi. Dan Emerald itu memasuki badan Sonic. Dengan kekuatan dan penampilan baru, Sonic memotong kepala robot itu. Eggman memukul Sonic dengan robotnya. Namun Sonic berhasil menahan pukulan itu, serta Sonic merusak robot Eggman. Dan Eggman jatuh bersama robotnya. Sonic melepaskan Emerald itu dari tubuhnya, dan Knuckles memperbaiki pecahan dari Emerald tadi. Mereka bertiga bertugas untuk melindungi Emerald itu. Mereka semua bermain baseball bersama, permainan sudah habis mereka pun pulang, Sonic tidak lupa membawa Emerald pulang. Di akhir film terdapat adegan di mana petinggi bersama tentaranya mencari keberadaan Eggman akibat dari kejadian tadi. Agen Stone ternyata menyamar sebagai salah satu tentara di sana. Tentara perempuan itu bilang ketika ia menghapus data robotnik dari pusat data, mereka menemukan sesuatu, terdapat sebuah berkas yang dikubur dalam sistem selama 50 tahun, yang berisi sebuah koordinat. Koordinat untuk fasilitas penelitian rahasia, seseorang telah lama menyembunyikan ini. Projek ini bernama Project Shadow. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Sonic the Hedgehog 2. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye Bye